Halo Trader, Anda sedang menyaksikan berita pasar finansial Insta Forex TV bersama saya Angelina Caroline. Menjelang rilisnya hasil rapat FED, Amerika Serikat mengeluarkan data statistik yang bervariasi. Beberapa laporan ini mengakibatkan kenaikan volatilitas pasar. Investor bingung dan memicu penjualan sebagian greenback. Indeks dolar Amerika Serikat turun di bawah level psikologi 94,00 yang dengan jelas menunjukkan sentimen trading. Berdasarkan data yang dirilis kemarin, harga konsumen Amerika Serikat naik 0,4 persen di November sesuai dengan ekspektasi pasar. Pada saat yang sama, inflasi tahunan naik ke 2,2 persen. Namun laporan yang positif ini tidak memperkuat bull dolar. Sementara itu, inflasi inti di luar harga energi dan makanan segar ternyata di bawah perkiraan. Indeks ini turun dari 1,8 persen ke 1,7 persen. Penurunan ini dapat menjadi salah satu hambatan untuk kebijakan otoritas moneter yang lebih tegas. Beberapa bulan lalu, Federal Open Market Committee atau FOMC berencana untuk menaikkan suku bunga. Trader menunggu hingga akhir rapat hanya untuk satu alasan, yaitu untuk mendengar petunjuk mengenai normalisasi kebijakan moneter Fed lebih lanjut. Menurut pada analis, disebutkannya pertumbuhan inflasi yang lambat oleh pimpinan Fed Janet Yellen akan memicu penjualan dolar Amerika Serikat. Apakah pimpinan Fed mengomentari isu ini dan bagaimana reaksi pasar terhadap pidato yang telah lama di nanti tersebut? Kami akan mengulas topik-topik ini dalam siaran berita selanjutnya pada Instaforex TV channel. Demikian berita finansial harian Instaforex TV. Saya Injelina Karalandur Diri. Sampai jumpa pada berita finansial berikutnya. Terima kasih telah menonton!